Karena hampir seluruh pelanggaran-pelanggaran etik yang dilaporkan ke Dewas tidak pernah satupun itu diberikan sanksi yang maksimal. Jadi saya menganggap Dewas ini sudah selesai. Dewas dalam beberapa kesempatan itu mengatakan bahwa mereka punya tugas tapi tak punya kewenangan. Kita lihat 2020 dengan undang-undang yang bermasalah, saya dan teman-teman masih ada di KPK, kami masih bisa menangkap beberapa pejabat-pejabat besar, kasus-kasus korupsi besar. Di antaranya dua orang menteri dan beberapa yang lain. Tapi ternyata orang-orang yang bekerja benar di KPK disinggirkan dengan manipulatif, dengan cara-cara yang melanggar hukum. Ini hal-hal yang kita harus lihat bahwa permasalahannya memang ada di pimpinan KPK dan undang-undangnya. Serta Dewan Pengawas yang harusnya melakukan pengawasan agar pimpinan KPK tidak lalai melakukan tugas-tugas. Baik, terima kasih.